Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Jihan Media Maceng bosku Kali ini saya mau Mereview ini Paralon yang buat nyobok Banyak yang Komentar suruh Bikin caranya Bikin paralon buat nyobok ini Ini paralon ini Sangat viral di Kalimantan Selatan bosku Terutama di Waduk Riam Kanan Ini Jadi di waduk-waduk lain ini Belum pakai Paralon ini Buat nyobok Jadi Kita sepil dulu Bentuknya Nanti kita Kasih tahu ukuran-ukuran rinciannya Cara pemasangannya Jadi Ini Untuk yang bawah Seperti ini bosku Ini karena Sudah ada Modelnya Jadi ini Nyapang ke sana Ini lurus Ini yang ke sana Ini kita pasangnya Terus Ini yang depan Yang depan Sudah ada juga Ini modelnya agak miring ke sana Ini lurus Ini miring ke sana Jadi Nggak mungkin Salah Terus terakhir disini Begini aja bosku Jadi Nggak perlu ribut-ribut Pakai Kayu Jadi nanti Tetap pakai penyangga Penyangganya disini Sama disini Atau disini Sama disana Bebas Kalau saya Biasanya disini Sama disini Disini Buat penyangga Terus sama Buat tempat lumut Tempat gambar ikan Disini Bebas nih Bisa buat kayung juga Nah Seperti ini dulu Modelnya Langsung Kita coba Apa aja Yang perlu Dibeli Bosku Nah Yang pertama Kita beli Ukuran Paralon Yang 3x4 Bisa juga Kalau mau Pakai Juran banyak 5 atau 6 Kita beli Yang Apa itu Satuin Kalau ini Saya rekomendasi Kan Muat 3 juran aja Bosku Jadi kalau Mau 5 juran Bisa Nah setelah itu Lebih ini Beli L nya Bosku Sesuai ukurannya Ukurannya ada 3x4 Nah yang ini Beli 4 Bosku Soalnya Sikunya ada 4 Sikunya ada 4 Oke Ini Situ sama Ini Ini Namanya Kabel Tis Yang Ukuran besar Bosku Jangan Beli yang Kecil Ini Coba Ini panjangnya Berapa Ini Kita ukur Ini Panjangnya 30 cm Oke Habis itu Peralatan yang Dipake Saya pake Geri gaji Sama Soldier listrik Oke Peralatannya Ini bahannya Simple Ini Gak Habis 100 ribu Ini Lalu Ukurannya Bosku Ukurannya Saya pake 75 cm Jadi Empat Paralon Kita potong Sepanjang 75 cm Oke Ini Semuanya 75 cm Nah Oke Habis itu Kalau Yang Ini 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 Potongannya Berapa Ini 3 cm Oke Ini Utuh Bosku Di Belah 2 Jadi Belahnya Pake Geri gini Nah Mau Jadi Di Belah 2 Gini Nah Oke Setelah itu Untuk Lubangnya Ini Lubangnya Ini Pake Soldier Bosku Jadi Kita Soldier Sesuai Apa Ini Lebarnya Kabel Tis Ini Nah Begini Aja Bosku Jadi Kalau Yang Lurus Kita Soldier Lurus Kalau Yang Agak Miring Ini Ordernya Miring Juga Bosku Jadi Sini Kesini Habis itu Kesini Nah Sama Ini Juga Sama Yang Di Atas Sama Juga Kalau Mengen Belok Nah Oke Setelah Setelah Dipasang Kabel Tis Kita Potong Nah Ini Aman Bosku Enggak Bakal Lepas Soalnya Kemarin Pernah Diganjal Pake Busa Kan Apa Itu Miring Kadang Lepas Lemnya Ini Enggak Bisa Dilem Soalnya Pake Lem Apa Itu Lem G G Gak Pisa Pesti Lepas Nah Untuk Jarak Apa Itu Joran Yang Bawah Ini Yang Tiga Baris Ini Kita Ukur Bosku Jadi Dari Ujung Sini Saya Pake 26 Senti Disitu Disini Sama Juga 26 Senti Pinggir Kanan Kiri 26 Senti Nah Yang Di Tengah Ini Saya Pake 38 Senti Jadi Ukurannya Apa Itu Beda Beda Kalau Mau Lurus Bisa Disini 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 Ini Saya Pake Model Yang Agak Nyerong Bosku Jadi Kalau Mau Lurus Bisa Lurus Lurus Gitu Kalau Lurus Paling Lemparannya Kedepan Aja Gak Bisa Kesamping Soalnya Nanti Posisi Jurannya Lurus Pelampung Akan Ngikuti Arah Jurannya Jadi Kalau Kesamping Kita Bisa Lempar Kesamping Sana Dan Ketengah Oke Itu Untuk Yang Atasnya Ini Jaraknya Dari Ujung Yang Sini Yang Pinggir Kita Pakai 5 cm Sini Sama Juga Ini Busku Oh Yang Disini Pakai 5 cm Bisa 6 cm Bisa Juga Terus Yang Tengah Tinggal Bagi 2 Aja Untuk Yang Tengah Ini Kita Pakai Ukuran 37 Setengah Oke 37 Setengah Seperti Itu Jadi Ini Pinggir Ini Pinggir Ini Yang Tengah Oke Seperti Inilah Tutorialnya Kalau Ada Pertanyaan Bisa Tulis Kom 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 Semoga Bermanfaat Salam Dari Kalimantan Selatan Kom 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam